Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi banjir di wilayah Ibu Kota. Sebelumnya BMKG memperingatkan terjadinya cuaca ekstrim di Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Anies menjelaskan hal ini usai melantik susunan ke pengurusan Resimen Mahasiswa Jayakarta di Balai Kota DKI Jakarta selasa siang. Anies optimistis persiapan yang telah dilakukan Pemprov dapat mengantisipasi banjir di Ibu Kota dengan catatan curah hujan tidak mencapai 100 mm per hari. Jika curah hujan mencapai 100 mm atau lebih per hari, banjir ditargetkan surut dalam waktu 6 jam dengan bantuan pompa air. Berbicara tentang banjir, maka itu selalu ada kaitan dengan volume air hujan dan volume aliran air sungai. Jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti, bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompah, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.